Intro Sejuk banget Hai pemirsa Sapa Nusantara gimana kabarnya hari ini semoga dalam kondisi sehat walafiat ya nah saat ini Afi sedang berada di salah satu destinasi wisata favorit di Bengkulu Utara yaitu di air terjun Palak Siri wah liat nih indah banget ya air terjunnya dan cuaca hari ini mendukung nih cerah nih cuacanya gak bendung ya nah pemirsa Sapa Nusantara di atas sana gak jauh dari sini itu ada bendungan yang dibangun saat kolonial Belanda dulu tahun 1930 dan bendungan itu mengairi persawahan yang ada di sekitaran desa Kemumu nah setelah ini Afi mau liat lagi nih ada apa aja ya di Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara dikenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbanyak di provinsi Bengkulu kelapa sawit ini merupakan komoditas utama di Kabupaten Bengkulu Utara selain itu Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki banyak tempat wisata alam dan budaya diantaranya air terjun Palak Siring yang merupakan salah satu habitat bunga rafflesia, tugu amanah, dan bundaran argamakmur silahkan duduk Dek Salti ya terima kasih pak wah rumahnya mudah juga ya pak ya enak ya pak serba merah keluarga disini semua keluarga kadang-kadang kalau kita kesibukan ada di wilayah sana di rumah pribadi ada di kecamatan ketahun kadang juga disini nah ini hari ibu lagi ada kegiatan di provinsi harinya ada agenda ya sebagai ketua PKK Dekra Nasda dan Bunda Paut kadang ada undangan di provinsi oke jadi bagi tugas bapak disini ibu disana pak tadi kan bapak di depan sempat menyinggung kalau salah satu desa disini mendapatkan penghargaan atas toleransinya yang begitu kental begitu ya pak selain itu dari Bengkulu Utara pengharganya ada apa aja sih pak oh alhamdulillah ya kita soliditas kerja tim kabupaten Bengkulu Utara itu kabupaten yang terluas di provinsi Bengkulu desanya aja ada 215 kita punya pulau terluar pulau Enggano kemudian 19 kecamatan ada 5 kelurahan jadi tim pemerintah daerah alhamdulillah kerjanya terus berpacu istilahnya gaspol lah gaspol istilahnya mas sekarang sampai dengan ini priori kedua saya posisinya dan alhamdulillah dari tata kelola keuangan kita sudah 6 kali berturut-turut posisinya mendapatkan opini wajar tanpa penguat calian dari pemeriksaan BPK kemudian juga kita sering mendapatkan penghargaan di bidang perencanaan pembangunan kemudian juga ada penghargaan kita di bidang rumah pangan lestari dalam hal ketahanan pangan dan ini juga dibuktikan 6 bulan yang lalu kita menerima insentif dari pemerintah pusat karena keberhasilan kita menekan laju inflasi sehingga kita dapat reward tambahan pembiayaan untuk kedaulatan pangan disamping itu kita juga posisinya terus berpacu membangun infrastruktur karena namanya kita membangun daerah yang luas dengan rentang kendali luas itu tidak cukup mengandalkan hanya APBD yang jumlahnya sudah diukur tetapi kita harus banyak menggali potensi daerah kita ada pertambangan kita ada perkebunan alhamdulillah dana bagi hasil pertambangan batu bara kita juga signifikan terakhir atas kebijakan menteri keuangan juga kita mendapatkan dana bagi hasil dari cawit sehingga kita bisa membangun infrastruktur yang skalanya lebih luas dan yang sedikit mengembirakan atas kunjungan pak presiden berapa bulan yang lalu kita dibantu impres pembangunan jalan kemarin saya sempat jalan juga sama teman-teman mengitari Bengkulu Utara jalanannya itu udah bagus-bagus nih pak sekarang disini apa ya? konsep pembangunan yang kita buat ini berbasis kawasan agar pemerintah pusat tahu apa sih yang dikerjakan Kabupaten Bengkulu Utara kita punya empat kawasan strategis yang pertama adalah kawasan pusat tumbuh baru yaitu kawasan transmigrasi yang ada enam kecamatan di dalamnya posisinya posisinya itu pusat tumbuh baru kita udah bangun rumah sakit disitu sehingga Bengkulu Utara itu Kabupaten yang punya tiga rumah sakit umum daerah satu di kota Kabupatennya dua di pusat tumbuh baru rumah sakit KTM Lagita satu ada rumah sakit bergerak di Pulau Onggano jadi pelayanan kesehatan menjadi hal yang prioritas ada kawasan agro-eko pariwisata nah ini gak jauh dari sini kurang lebih 10 kilo kita lihat hamparan sawah menghijau kemudian posisinya irigasinya sistem subak bagus peninggalan Belanda yang kita revitalisasi terus dan itu menjadi lubung pangannya Kabupaten Bengkulu Utara disamping itu saya sudah pernah sampaikan juga kepada beberapa media di sebalik persawahan itu ada air terjun yang namanya Palak Siring itu cukup bagus dan setiap bulan hampir mekar bunga Rafflesia Rafflesia Arnoldi yang memang spesifiknya Bengkulu Utara Pak ngomong-ngomong Pak saya penasaran nih Pak di rumah dinas yang kata Bapak gedung putihnya Bengkulu Utara ini ada apa lagi sih Pak? gedung putih luarnya tapi dalamnya gedung merah iya makanya merah putih jadinya semangat kebangsaan kita saya jalan-jalan yuk Pak boleh nggak Pak? ayo hai pemirsa sopan Nusantara sekarang Afi udah ada di Desa Gembung Raya dan lagi ada apa nih rame-rame disini? udah ada Pak Bupati ada Bu Bupati dan juga ada Pak Suparno ini ada Pak Kades kita ada Bapak anggota DPR juga pokoknya lengkap disini nah saya mau tanya nih Pak ini ada apa Pak? pagi-pagi begini udah ada rame begini Pak? iya hari ini kita memenuhi undangan Pak Kepala Desa Gembung dengan semua perangkatnya dan camat Napal Putih Pinang Raya mereka bersyukur bahwa progres pembangunan jalan kita selama 4 tahun ini sudah tuntas sampai ke Desa Gembung Raya dengan link yang panjangnya hampir 45 km ini jadi rasa syukur karena tadinya ini termasuk daerah dalam kawasan yang wilayahnya terbatas ya tertinggal ternuar juga sudah berbatasan dengan kawasan Alhamdulillah sudah kita tuntaskan pembangunan jalan hotnik menuju Desa Gembung Raya oke itu tadi penjelasannya dari Pak Bupati sekarang kita mau tanya nih testimoni masyarakat diwakilkan oleh Bapak Kepala Desanya gimana nih Pak testimoninya? baik tentunya kami mewakil daripada masyarakat Desa Gembung Raya dengan adanya pembangunan jalan yang betul-betul luar biasa diberikan kepada masyarakat Gembung Raya oleh Bapak Bupati kita betul-betul bisa dinikmati senikmati masyarakat dengan bangganya punya Pak Bupati yang betul-betul memprioritaskan jalan kami Desa Gembung Raya seperti itu jadi masyarakat di Desa Gembung Raya ini puas ya Pak ya? Alhamdulillah puas sekali dengan rasa kepuasan syukuran sampai hari ini diadakan kami masyarakat itu syukuran saking kita menunjukkan rasa syukur kita pada hari ini oke tinggal gitu terima kasih kita akan lanjut jalan-jalan lagi oke siap kayaknya ada yang dihitungu-tunggu nih penting banget ya oh ya iya dong karena 14 Februari 2024 kita bakal menggunakan hak suara kita malahan rangkaiannya sudah dimulai sejak 2022 lalu nah di Oktober hingga November 2023 akan berlangsung rangkaian pencalonan presiden dan wakil presiden setelahnya peserta pemilu akan mulai masa kampanye mulai November 2023 sampai dengan Februari 2024 lalu masuk masa tenang pada 11 sampai 13 Februari 2024 besokan harinya pada 14 Februari 2024 tibalah waktu untuk kita memberikan suara wih keren makasih ada lagi gak yang lebih keren? kok ada dong lebih lebih keren dan saksikan terus Kompas TV untuk mengikuti perkembangan pemilu bersama teman memilih Kompas TV Rumah Pemilu Bapak Mie Ayam Haji Ahok ngomong-ngomong tuh pake ayam kampung ciri khas emang dari dulu mie begini ayamnya pacang kek itu bahasanya orang Tionghoa? iya betul pokoknya hao cek ya hao cek hao cek ini dia food lover Bapak Mie Legend kalo untuk daging sapinya memang lembut banget ya kita geser ke bebek packing tanggang ini bener-bener mumtas Bapak Mie Gondang Dia ya ini udah 55 tahun wow kelembutan dan kekenyalannya ini asik banget pas ya let the disease cerita rasa Sabtu 16 Desember pukul setengah sebelas siang di Kompas TV ada kebijakan ada program ada kegiatan tidak punya KTA tidak jadi anggota partai lugas beradu pendapat ini adalah isu yang mengadang Anda menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya arahnya sudah jelas itu tugas utamanya kok dua opini yang berbeda Anda menyeroti kegiatannya infrastruktur itu adalah oke dua arah setiap Jumat pukul setengah sembilan malam live di Kompas TV selamat datang di kuit warna wari surat suara sebuah kuit yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita coblos pada pemilu 2004 apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara merah benar surat suara untuk pemilihan DPD RI kuning surat suara untuk pemilihan DPR RI hijau untuk apa ya hmm hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota biru surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi ya dan yang terakhir abu-abu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tetap ikuti berita dan informasi seputar pemilu 2024 bersama Kompas TV Rumah Pemilu salam dan sampai jumpa ini nih ya Pak rumah adatnya Pak iya ini rumah adat spesifik Rejang karena suku yang pertama ada disini adalah suku Rejang iya ini rumah adatnya terus berada di samping gedung daerah adal kita terus melestarikan budaya tapi ini tuh masih difungsikan atau dipajang aja masih difungsikan dalamnya juga ada ornament yang posisinya untuk latihan kita punya sanggar dikelola oleh ibu Eko Kurnia Ningsi itu ibu ketua tim penggerak PKK juga mengelola sanggar kesenian ini tapi multi etnik lah bukan hanya Rejang saja tetapi ada juga suku Serawai suku Jawa ada posisinya juga Bali ya kadang-kadang latihan disini tuh jadi pemirsa Sapa Nusantara yang ingin tahu kayak apa sih bentuk rumah adat dari Bengkulu Utara nah ini dia nih bentuknya seperti ini ya rumah adat Rejang oke jadi ada ukiran-ukiran disininya ini jumlah tiangnya harus ada berapa gitu atau enggak harus juga tetapi ya ditunjukkan dengan simetris kesesuaikan dengan ukuran rumahnya lah oke jadi boleh Pak kalau misalnya kita wisata ke Bengkulu Utara terus pengen ngeliat rumah adatnya kesini boleh Pak? kadang-kadang dibuat untuk foto prewit juga ini sama anak-anak sini oh gitu ya sering kalau hari Minggu apa semua ya kita persilakan di gedung daerah jadi dibuka untuk umum ya Pak ya mereka yang mau prewit oke Pak ngomong-ngomong Pak tadi kan di dalam Bapak sempat bicara soal PAMSIMAS itu program air minum atau bagaimana itu Pak? ya memang ini menjadi program prioritas kita ya karena posisinya sebaran desanya cukup banyak dan rentang kendalinya luas sehingga kita program pemerintah pusat melalui kementerian PUPR program PAMSIMAS ini tiap tahun kita tangkap ya kan sampai sekarang ini mungkin sudah hampir 200 titik terakhir ini kemarin dapat kita 7 titik pembangunan dan konsep pembangun PAMSIMAS itu dengan pemberdayaan jadi dilibatkan masyarakat Alhamdulillah semua setel bagus dan yang kita inovasikan lagi di tahun 2023 keberadaan PAMSIMAS ini dikolaborasikan dengan ketahanan pangan di desa itu jadi posisinya menghadapi El Nino dalam posisi El Nino kemarin musim panas kemarin Alhamdulillah kekurangan air itu bisa teratasi di samping di sekitar PAMSIMAS itu kelompok-kelompok rumah pangan Lestari juga terus kita bina kita bina sehingga kedaulatan pangan kita kebutuhan sayuran apa semua tetap berjalan dan dampak dari El Nino beberapa bulan yang lalu kita katakan relatif kecil yang gagal panen masih tetap bisa panen karena kita ada lumbung pangan kita di wilayah Kemumu kecamatan Armajaya ada juga di Margasakri Sebelat di desa Karyajaya sampai ke Sukabaru semua masih bisa berjalan dengan baik tapi antisipasi tetap kita kita buat nah itu kita kemarin merasa senang dan sedikit terharu juga ketika diobservasi oleh Dirjem Cita Karya Kementerian PUPR menjadi PAMSIMAS pilot proyek PAMSIMAS terbaik secara nasional kita juga jadi testimoni itu oke berarti masyarakat di sekitaran PAMSIMAS itu dia bercocok tanam kemudian tanamannya yang sudah panen itu dijual dijual jadi posisinya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri harga cabai mahal harga bawang kita ada kelompok rumah tangan lestari jadi mereka tidak harus membeli cabai cukup ada di halaman rumahnya di belakang rumahnya jadi selain PAMSIMAS ini menyediakan air bersih terus juga bisa panen dikonsumsi dan juga bisa dijual untuk perputaran ekonomi mengendalikan inflasi dan juga sekaligus untuk pengendalian stunting ya Pak ya stunting pengendalian stunting kita progresnya bagus kita diapresiasi juga dalam arti kita dalam hal pengendalian stunting ini posisinya itu tadi pendataan P22 kita bagus sehingga kita diminta untuk menjadi best practice dalam penyampaian di pusat beberapa minggu yang lalu nah kemudian posisinya yang berikutnya dengan rumah pangan lestari kita posisinya masyarakat yang giji asupan sayuran asupan ini bisa diperoleh dari rumah pangan lestari yang ada di sana dan pembinanya siapa pembinanya dinas kedahanan pangan dinas pertanian dan posisinya disupervisi oleh ibu-ibu PKK oke tetap ibu-ibu PKK mengendalikan yang namanya pangan itu gak bisa jauh-jauh dari ibu-ibu PKK memberikan edukasi ya pemirsa Sapa Nusantara sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Tunggal ini adalah ketua dari Pamsimas di desa Karangpulo halo pak halo juga gimana kabarnya hari ini sehat ya pak ya nah pak saya pengen tanya-tanya nih seputar Pamsimas yang katanya memberikan dampak positif banyak untuk masyarakat di sekitar sini betul begitu pak betul pemanfaatannya seperti apa sih pak budidayanya kondisi Pamsimas Tirto Kencono Berkataya ini posisi sekarang distribusi airnya itu mencapai 119 KK jadi bisa membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih di handle dari Pamsimas ini terus ada penambahan lagi kegiatan Pokmas yaitu pemanfaatan lahan di sekeliling Pamsimas ada tanaman hidroponik ada kolam ada cabai ada terong jadi kami punya gagasan di lingkungan yang sedikit ini untuk bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat gitu pak oke nah kemudian untuk desa-desa di sekitaran yang 119 desa tadi yang susah air bersih apakah dibantu juga dari Pamsimas Tirto ini atau bagaimana Alhamdulillah dengan adanya Pamsimas di tahun anggaran 2023 ini sumber mata airnya yang sangat mencukupi dan kondisi sekarang di Karangpulau ini masuk di kondisi gawat darurat pencana jadi di luar pemakai di 119 tadi kami mempunyai program yaitu pembagian air bersih kepada warga-warga yang setiap harinya kami produksi sekitar 10-15 power kami bagikan langsung kepada masyarakat Alhamdulillah dampaknya sangat bermanfaat untuk masyarakat terima kasih banyak Pak Tunggal atas waktunya semoga semakin banyak lagi desa yang bisa dijangkau oleh Pamsimas supaya tidak kekurangan air minum yang paling penting ya Pak untuk diminum dan juga untuk masak ya Pak Kompas TV Rumah Pemilu Selamat datang di kuit warna-wari surat suara sebuah kuit yang akan menguji wawasan tentang arti atau maksud dari warna-warna yang tercetak pada lembar surat suara yang akan kita cobot pada Pemilu 2024 apakah kalian bisa mengidentifikasi perbedaan warna pada setiap surat suara merah benar surat suara untuk pemilihan DPD RI kuning surat suara untuk pemilihan DPR RI hijau untuk apa ya hijau untuk pemilihan DPRD kabupaten atau kota biru surat suara untuk pemilihan DPRD provinsi ya dan yang terakhir abu-abu surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tetap ikuti berita dan informasi seputar Pemilu 2024 bersama Pompas TV Rumah Pemilu salam dan sampai jumpa rajut keragaman dengan semangat Natal siap-siap menyambut Natal terpingkal-pingkal oleh ulah mereka yang iseng jahil kreatif dan penuh kejutan Just for Laughs Gags Spesial Natal ikuti pada jam-jam berikut Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV Ketahui visi misi program kerja dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 Law di Kompas TV Rumah Pemilu di Kompas Wah Pak, saya baru pertama kali ini pas umur hidup turun langsung ke kebun kelapa sawit. Biasanya cuma di supermarket saya beli minyak kelapa sawit aja nih Pak, langsung jadi. Inilah Kabupaten Bengkul Utara, 76% masyarakatnya adalah pekebun, pertanian, subsektor perkebunan. Dan sebagian besar itu kelapa sawit, kemudian ada juga karet, tapi yang paling dominan kelapa sawit. Ini posisinya sawit ini sudah diremajakan, sudah direplanting. Oh, sudah direplanting ya Pak ya? Tadinya posisinya sawitnya sudah umur 25 tahun, diremajakan. Dan ini program Pak Presiden, program pemerintah pusat replanting, perlemajaan kembali. Nah, pemerintah pusat melalui dirjen pun memberikan pendanaan kurang lebih 30 juta per hektare, membantu masyarakat, ya kan, tanpa anggunan. Nah, ini kepala dinas perkebunan kita menyiapkan lahan, tadinya lahan sawitnya sudah tua, sudah besar, direplanting, sekarang alhamdulillah ini sudah TBM. Ya, tanaman belum menghasilkan. Saya paham, karena sebelum menjadi kepala daerah, 18 tahun saya bekerja di perkebunan besar. Oh, berarti sudah hatam soal perkebunan kelapa sawit ini ya Pak ya? Tadi Bapak bilang yang ini TBM, belum menghasilkan? Tanaman belum menghasilkan tahun ketiga. Ya, tapi sudah berbuah. Oh, jadi dia menghasilkannya berapa lama? Dia mulai belajar buah, sudah umur 24 bulan itu sudah mulai belajar buah, dibuang, dikastrasi. Tapi ini sekarang ini sudah bisa diproduksi, tapi statusnya masih TBM. Nanti pada posisi maksimalnya, ini sudah mulai dijual juga. Ini tadi sekitar sepanjang jalan sawit semuanya, ini tuh ada berapa hektare sih Pak luasnya Pak? Kalau tanaman sawit Kabupaten Bengkulu Utara, secara seluruhan itu, baik PBSN, perkebunan besar swasta, perkebunan rakyat, itu pesawat posisinya hampir 450 ribu hektare. Tapi ini yang baru kita remajakan, melalui program replanting, itu sudah 6 ribu hektare. Oke. Nah, selama tiga tahun ini kita bisa terrealisasi 6 ribu hektare. Dan terus tahun 2023 ada program lagi, masyarakat tetap kita bantu setelah didata, tanamannya sudah nggak produktif, atau produktif pun sudah nggak sesuai hasilnya, langsung melalui dinas perkebunan, dibentuk kelompok, dibantu. Ya, dibantu datangkan alat berat, diberi bibit yang baik posisinya, sehingga progres kita sampai sekarang ini sudah hampir 6 ribu. Sudah hampir 6 ribu. Dan untuk 2023 ini, 2024 ke depan ditargetkan nambah 1.500 lagi. Oke. Kebun kelapa sawit di Bengkulu Utara ini kan merupakan komoditas utama ya Pak ya, di sini. Nah itu dampak positifnya untuk masyarakat sekitar yang bisa langsung dirasakan masyarakat gimana? Ya, menjadi hitungkuan ekonomi masyarakat. Jadi penghasilan utama masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, yang 76 persen petani kebun, itu dari kelapa sawit ini. Nah, alhamdulillah sekarang harganya juga cukup baik, di pabrik sudah 2.300, tapi kita ini ada faktor El Nino, cuaca kemarau yang agak-agak buah, agak-agak trek. Ya, tapi sudah mulai juga musim hujan, nanti akan cepat lagi. Ya, mudah-mudahan kalau upaya kita ini berharap dengan pemerintah pusat, stabilitas harga TBS, ya posisinya bisa di atas 2.000, ini petani sudah mamut. Oke, berarti sebagian besar nih warga dari Bengkulu Utara ini sudah hatam semua juga ya Pak, sama kelapa sawit. Ya, dan sekarang upaya pemerintah ini menyalurkan bibit yang bagus. Kalau dulu waktu tanaman-tanaman awalnya kan banyak bibit yang kurang bermutu, sehingga luasannya luas, tapi produksinya sedikit. Nah, sekarang posisinya sudah ngikutin, bawa bibit yang bersertifikat, yang dapat lisensi dari Dirjen Perkebunan ditanam, sehingga target produksi perluasan hektare itu bisa tercapai. Antara 2,5 sampai 3 ton per hektare per bulan itu bisa tercapai. Wow, banyak juga ya Pak, tontonan semuanya. Iya, tontonan. Kita punya pabrik 9, ya maksudnya bukan punya saya, tapi investor yang dirikan pabrik di kabupaten ini sudah ada 9 unit. Oke. Dan terus akan kita tambah seiring dengan pertambahan luasan dan konsolidasi replanting ini, tambah produksi di daerah. Kalau proses pengolahannya seperti apa sih Pak? Nah, ini sudah mulai belajar panen. Sampai jadi bisa dijual dan didisipusikan kemana-mana? Iya, jadi batas kita di Kabupaten Bengkulu Utara ini, kita punya 9 pabrik CPO. Batas pengolahannya adalah dari tandan buah segar, di giling, di kilang, atau di PKS, pabrik kelapa sawit, menghasilkan turunannya CPO. Nah, CPO inilah yang diekspor, melalui pelabuhan Teluk Bayur, melalui pelabuhan Pulau Bay, nah dikirim menjadi minyak goreng. Kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol begitu ya Pak, mengenai pengantaran kelapa sawit ini ke pabriknya itu jauh gitu Pak. Nah, itu apakah jadi salah satu hambatan atau ada hambatan lainnya nih Pak? Ya, ini permasalahannya, jadi ekonomi biaya tinggi, manakala pemerintah tidak intervensi pembangunan jalan produksi. Nah, kita sekarang posisinya fokus pembangunan jalan produksi. Nah, untuk itu agar yang diperoleh tandan buah segar oleh masyarakat itu tidak mengeluarkan biaya tinggi sampai ke pabrik. Oke. Ya, dibangunlah jalan, ini tahun depan ini masuk pembangunan pengoralan Sapras. Besok kita akan resmikan hampir 40 kilo jalan sudah dihotmik koneksi tas. Dan di sana juga ada pabrik yang akan kita bangun lagi. Jadi, upaya pemerintah ini posisinya adalah membangun infrastruktur dasarnya agar ekonomi masyarakat tidak berbiaya tinggi. Jangan sampai hasil yang dijual itu lebih tinggi kos transportnya daripada nilai ininya. Ini menjadi intervensi kita. Jadi, sekarang ini harga Rp2.300 di pabrik, ya paling tidak ongkos Rp150-Rp200 di petani masih bisa menerima Rp2.000-Rp2.100. Wah, Pak Mian terima kasih banyak, Pak. Saya sudah diajak keliling perkebunan kelapa sawit. Replanting. Replanting lagi dijelasin juga sedikit banyak. Jadi, tahu ya Pak, ya. Nggak cuma belanjanya aja di supermarket, tapi jadi tahu langsung pengolahannya seperti apa. Oke deh, jalan-jalan kita di perkebunan kelapa sawit dari Bengkulu Utara. Sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kalau gitu, Afi Fahirunisa pamit dan Bapak Mian pamit juga. Kalau gitu, sampai jumpa di Sapa Nusantara berikutnya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ke Bengkulu Utara. Siap. Sub indo by broth3rmax